selamat menikmati 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 masya Allah Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadinya wow 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 selamat menikmati pasti pasti mungkin seperti itu masya Allah menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati ingin ingin berusaha ibarat selamat menikmati pada zaman pada zaman menikmati yang di pikiran 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 atau di otaknya itu hanya kekuasaan ini jika berhasil membunuh membunuh Syedithiro pria tersebut lantas memperintahkan seorang wanita membubuhi racun kedalam makanan yang kemudian disuruhkan kepada Tunggu Syedithiro singkat cerita saat mengunjungi benteng tislimum usai salat di masjid wanita suruh masya Allah menjalik kepada sang panglima sabil masya Allah masya Allah tanpa curiga Tunggu Syedithiro menyentak makanan itu selantak berapa lama ia pun jatuh sakit hingga akhirnya wafat di benteng aneh galung pada 31 Januari 1891 di usia 55 tahun jenazah Tunggu Syedithiro kemudian dimakamkan di muru Indrapuri Kabupaten Aceh Besar bersama istrinya berkat kegigihannya berjuang mengusir penyajah Belanda pemerintah Indonesia mengangkat Tunggu Syedithiro sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan pada 6 November 1973 berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia pada tahun 1973 diangkat diangkat menjadi pahlawan nasional oleh pemerintahan Indonesia yang tadi gua bilang tapi gua baru tau ini Masya Allah ini kemana aja apa apanya guanya kudet kurang update apakah memang dari dulunya ini sejarah ini tuh gak ada gitu bukan gak ada sih disamar-samarkan gitu dan yang paling menarik dan paling unik Tunggu Syedithiro ini apakah memiliki hubungan kekeluargaan dengan Hasan Dithiro gitu itu yang bikin gua penasaran tuh gitu dan sungguh sangat disayangkan dengan kelicikan Belanda ini meracun sang ulama dan pahlawan Tunggu Syedithiro ini Masya Allah Allah Akbar Muhammad Syaman Masya Allah ya jadi buat semuanya buat semuanya nih ya aduh kalau misalkan yang hal seperti ini gua tuh jadi gak bisa berkomentar terlalu banyak karena kenapa gitu kan sungguh sangat miris sungguh sangat sedih gitu melihat seorang pahlawan wafatnya itu gugurnya itu diracun gitu dengan cara licik oleh pihak Belanda wah mau jubillah minjalik gitu kan lebih-lebih wih udah itu laknat banget gitu kan kalau menurutku secara pribadi gitu dia gak apa namanya gak aduh ih jadi ah ya rasa apa namanya rasa emosi sih ada gitu ya rasa emosi sih ada terkecuali ketika apa namanya dia berperang terus ditembak atau di apa di medan perang is oke gitu kan gua masih bisa menerima gitu kan tetapi dengan mendengar dan mendengar nih ya mendengar cerita pengkusi di Tiro ini wafat karena diracun gimana ya Allahuakbar susah dijelaskan ibaratnya seperti ini deh ibaratnya seperti ini Superman tau kan Superman ditembak kebal kalau di kalau berantem secara langsung ya super-super hero deh ya kan kuat tidak terkalahkan tetapi mereka lemah itu ketika sedang santai ketika sedang tidur ketika sedang tidak siaga ya seperti itu mungkin contohnya seperti Tengku Sikdi Tiro gitu kan datang seseorang yang diperintahkan oleh Belanda gitu kan memberikan makanan gitu kan kepada Tengku Sikdi Tiro tanpa banyak fikir tanpa memiliki firasat yang buruk makanan itu langsung disatap oleh beliau dan beberapa hari kemudian beliau jatuh sakit dan akhirnya meninggal sedih gak marah gak ya pasti marah gitu kan Masya Allah Allah Ya mudah-mudahan amal ibadah dan perbuatannya Tengku Sikdi Tiro ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang pastinya buat keluarganya keturunannya Tengku Sikdi Tiro gitu kan ya tabar aja tabah ya Insya Allah Allah memberikan apa namanya balasan yang berlipat ganda untuk beliau jujur marah gue ketika seorang ulama itu lewas diracun makasih banget terima kasih terima kasih terima kasih berantakan pikiran gue ya jangan lupa yang baru aja bergabung di channel gue jangan lupa Masya Allah jangan lupa langsung di subred channel gue biar channel ini biar tersebut berkembang dan gue biar tambah semangat untuk upload video-video yang sangat luar biasa dan bisa memberikan edukasi kepada kalian semua gue Andri Turis untuk mempunyai kalian semua Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time and bye bye I love you all dadah